Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya WOD Putri Dewi Masambasyang Dengan NIM G1 A1 20 373 Saya mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halualewa Kendari Di sini Saya ingin menentaskan tugas saya Untuk mewawancari masyarakat tentang COVID-19 Apakah saya boleh tahu Nama dan umur kita, Kak? Perkenalkan nama saya awal Umur 19 tahun Baik, apakah saya bisa memulai Wawancara hari ini? Boleh, silakan Pertama-tama, apa yang akan ketahui tentang COVID-19 ini? Yang saya ketahui tentang COVID-19 ini COVID-19 merupakan penyakit menuar yang sangat berbahaya Penyakit ini merupakan Penyakit yang baru ditemukan Pada akhir tahun 2019 Penyakit ini bisa menuar Lewat udara ataupun pantat fisik Masa inkubasi penyakit ini Juga terjadi selama 14 hari Atau sekitar 2 minggu Terus, apa yang kakak lakukan untuk menjaga COVID-19? Yang saya lakukan untuk menjaga COVID-19 ini itu Tentunya dengan mengikuti Protokol kesehatan yang diagrikan oleh pemerintah Seperti memakai masker saat keluar Kemudian menjaga jarak sekitar 1 meter Dan yang terakhir itu mencuci tangan Setelah pergi dari luar Agar bakteri yang ada di luar Tidak bawa lagi di dalam rumah Kalau apa pendapat kakak Tentang masyarakat Yang mengabaikan pandemi ini? Menurut saya Menurut pendapat saya Tentang masyarakat yang Mengabaikan protokol kesehatan Ya, protokol kesehatan maksudnya Yang mengabaikan protokol kesehatan Yaitu Bahwa mereka itu kurang edukasi Tentang Dampak bahaya dari COVID-19 ini Jadi mungkin mereka harus Di edukasi lebih Sehingga Atau penyuluhan-penyuluhan Agar mereka lebih sadar bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit Yang sangat berbahaya Menurut kakak Apa dampak dari COVID-19? Dampak dari COVID-19 itu sendiri Ya, seperti dirasakan bahwa Perekonomian Perekonomian itu Kayak semakin merosot Kemudian Kita jarang Kumpul lagi Sama keluarga yang jauh Karena Adanya peraturan Pemerintah yang harus kita Jalani Yang terakhir Apa harapan kakak Kedepannya Jika COVID-19 ini berakhir? Harapan saya Kedepannya Jika COVID-19 ini berakhir Yaitu Bahwa masyarakat Harus lebih Belajar hidup sehat lagi Bukan berarti COVID-19 itu berakhir Tapi Bukan berarti COVID-19 berakhir Kita bisa Tidak cuci tangan Tidak pakai masker Kita seharusnya Bisa lebih 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 Ketot Lebih sering Melakukan hal tersebut Agar Tidak timbul penyakit-penyakit Barang lebih berbahaya lagi Baik Jadi Kesimpulan yang saya dapat Dari wawancara hari ini adalah Ternyata Ternyata masih Masih banyak masyarakat yang mengetahui COVID-19 Tetapi masih ada saja yang mengabaikannya Terima kasih waktu dan kesempatan yang Anda berikan untuk saya Semoga wawancara hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Saya tutup dengan ucapan Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton